Oke sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya Bagaimana membuat geodatabase Yang pertama kita lakukan adalah Membuka R katalog ya Ini saya sudah Jalankan R katalog Cepat prosesnya ya Katalog ini kita punya Kita yang ada Ini semua dalam Dan kita ingin membuat Geodatabase Ini ada dua pilihan File geodatabase dan personal geodatabase Kalau personal geodatabase ini Extensinya mdb Sama dengan Microsoft Access File geodatabase ini Database Buatan S3 ya Fgdb File geodatabase Bedanya Dari segi performance Lebih baik Yang file geodatabase Kemudian juga Ukuran file yang dapat disimpan oleh Geodatabase ini Sesuai dengan Hardwarenya Tapi kalau personal geodatabase ini Lebih kecil ukuran Simpan Itu personal geodatabase ya Jadi kita buat adalah File geodatabase Buat kata Klik disini Masih belum Ada Faktunya ya Kita Tambahkan Import Fitur kelas Single Atau Multiple Klik multiple Maka kita Dapat Menambahkan Banyak File Total geodatabase Yang kita Butuhkan Dalam Tutorial ini Bedanya Bedanya antara Multiple Dengan Single Adalah Ketika kita Memilih Multiple Maka tidak ada Opsi lanjutan Untuk Memilih Field Apa yang Akan kita Masukkan Di sini Kalau Single Kita Memasukkan Kemudian ada Pilihan Nama Feature Class Apa Kemudian Nanti Ini bisa Dipilih Feature Feature Class To Feature Class Kita Gunakan Saja Multiple Features Dan Semua Field Atau Column Yang ada Di File Akan Di Import Kita Kita Proses Lihat Berjalan Di sini Dan Ini Yang Memakan Waktu Lama Kita Lihat Di sini Cukup Cepat Jabar GDB Sudah Masuk Ke GAM Geodatabase Simple Ya Selanjutnya Adalah Kita Membuka Template Ya Di File Tutorial Seperti Ini Template Ini Memiliki Data Frame Property Dengan Sim Proyeksi Seperti Ini Karena Data Kita Adalah Data UGS Apa UTM Zona 48S Terus Ubah Ya Kita Yang Kita Butuhkan Adalah Template Walaupun Ini Sebenernya Simple Ya Karena Kita Sedang Belajar Kita Coba Menggunakan Template Yang Ada Tapi Mengganti Layer Bawaan Templatenya Yang Pertama Harus Kita Kita Klik Properties Disini Kemudian Mungkin Anda Belum Ada Belum Ada Pilihan Ini Ya Default Adalah Ini Kemudian Kita Pilih Ini 327 48 Zona CM 48 Pilih Kemudian Klik Kanan Add To Favorites Oke Oke Saja Ini Otomatis Datanya Akan Hilang Ya Si data Yang Ada Di San Francisco Ini Kemudian Untuk Inset Pun Ubah Properties Pilih UTM 048 Matis Akan Hilang Juga Tidak Apa Kemudian Ini Ada Bus Top Tambahkan Dulu Saja Untuk Layers Disini Kita Defade Dulu Kita Tambahkan Data Misalnya Itu Itu Bandung Dan Itu Adalah Data Disini Sensus Block Kita Bisa Saja Bar 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 Dan Kita Tidak Butuh Lagi Top Ini Tidak Butuh To To Kita Activate Set Tambahkan Bandung ITM Muncul Disini Ya Dan Kalau kita Terhubung ke Internet Kita Bisa Tambah Lismap Ini Saja Tidak Tidak Kita Hapus San Fransisco Pas Coba Klik Ini Ini Dan Jangan lupa Kita Simpan Sebab Soal Save Selesai Kita Sudah Selesai Membuat Geo Database Kemudian Memodifikasi MXD Saja Nanti Kita Lanjutkan Sesi Berikutnya Selesai